Meski sudah dikeluarkannya himbawan larangan mudik oleh pemerintah, namun tak sedikit warga yang nekat untuk tetap pulang ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran virus corona disediakan tempat isolasi, salah satunya bertempat di Gorta Wangalumpanwangi. Namun para pemudik diberi pilihan dan diharuskan untuk mengisi surat pernyataan sebelum mereka pulang ke kampung masing-masing. Surat tersebut berisi tiga opsi pilihan, yaitu Pertama, diisolasi di Gorta Wangalumpanwangi selama 14 hari. Kedua, diisolasi di rumah yang disiapkan oleh kelurahan atau desa selama 14 hari. Ketiga, putar balik atau kembali ke awal keberangkatan jika tidak bersedia diisolasi. Gorta Wangalumpanwangi dijadikan tempat isolasi sejak tanggal 4 Mei lalu. Di sana juga terdapat petugas yang akan melakukan pengecekan. Hingga detik ini belum ada pemudik yang bersedia untuk diisolasi di Gorta Wangalumpanwangi. Alasan mereka adalah ingin diisolasi di desa masing-masing, agar tetap dekat dengan keluarga. Harapannya masyarakat yang perlu dilakukan isolasi ini memahami dan harus mau wajib diisolasi demi apa? Demi keselamatan kita bersama. Ada pun fasilitas yang disediakan 38 tempat tidur untuk para pemudik yang bersedia untuk diisolasi. Bagi pemudik yang tak ingin diisolasi di Gorta, maka mereka akan dijemput oleh aparat desa. Sehingga pihak desa juga harus menyiapkan tempat isolasi di kelurahan maupun desa. Novita Kamil Banyuwangi TV melaporkan.